Pemanggilan juga belum kita panggil kepada saksi, tetapi kita masih proses bagaimana bersinergi dengan pihak PTN untuk memberikan kesaksiannya dari para mahasiswa yang tadi ada di posko pengaduan itu, sehingga nanti untuk tahap penyidikan tentu mudah kita akan lakukan proses upaya paksa dengan cara memanggil saksi, saksi korban, dan tidak menutup kemungkinan kita akan mengungkap pelaku dan apa motifnya. Dalam beberapa hari terakhir, jagad sosial media dihebohkan oleh seorang pemuda bernama GL, mahasiswa di sebuah perguruan tinggi Surabaya yang menjadi pusat perhatian karena dituding melakukan pelecehan seksual. Namun terbilang beda, pelecehan GL dinilai memiliki fetish, yakni membungkus orang lain dengan kain jarik hingga kain tersebut menutupi seluruh tubuh korban. Alhasil, atas kelainan seksualnya itu, kini ia disebut sebagai GL Bungkus. Biasanya namanya fetish itu adalah orang yang memiliki suatu hal di mana kalau dia merasa nyaman atau puas dalam melakukan dorongan seksualnya itu, kalau dia melihat barang-barang tertentu punya misalnya wanita, misalnya bisa sepatu, bisa baju, atau melihat organ-organ tertentu, misalnya bagian betis, atau bagian tangan, atau rambut dari seseorang itu kemudian timbul dorongan seksualnya. Jujur gue pertama kali baca tuh, gue cukup kaget sih ya sama keberadaan si fetish ini ya. Wah ini orang-orang zaman sekarang lagi kayaknya lagi pada stres, jadi kayak dikeluarin semua gitu kegilaan-kegilaannya gitu sih. Fetish tuh masing-masing orang ada ya, karena aku juga mengerti fetish gitu. Tapi, kalau misalkan fetishnya udah aneh, menurut aku itu bukan fetish lagi. Itu pasti ada, apa namanya, dia ada sesuatu yang salah sama dirinya. Makanya, sampai punya fetish kayak gitu, kalau aku rasa sih itu bukan fetishnya, itu udah aneh. Buat aku sendiri sih menanggapi masalah, maaf, kasus fetish, atau ya bisa dibilang kasus perilaku menyimpang yang baru saja terjadi, yang lagi viral, dan saya yakin juga ini terjadi bukan cuma sekali dua kali, tapi beberapa kali sering terjadi. Bahkan bukan cuma di negara kita doang, tapi di beberapa negara yang ada di seluruh dunia pun, kayaknya ada kasus seperti ini gitu. Inilah penting namanya sex education gitu. Kenapa? Karena kita bisa melihat sisi positif yang diambil dari sini adalah meningkatkan self-awareness kita. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya, atau yang lebih parahnya lagi adalah, jangan sampai kita menjadi pelaku, kita melakukan seperti itu, seperti biasa aja, seperti seolah-olah tidak salah, tetapi itu bisa merugikan banyak orang dan sudah melampui batas gitu. Kisah GL ini tentu menarik perhatian publik, tak terkecuali beberapa selebritis tanah air yang akhirnya ikut buka suara. Seperti influencer Awkarin yang siap membawa pengacara untuk mengawal kasus ini, Komika Babe Cabita, Soleh Solihun, hingga musisi sekaligus pemusik Firsa Besari, yang mengaku pernah menerima pesan pribadi dan akun Instagramnya disebut oleh pelaku. Menariknya, kasus ini juga menyeret nama Komika Ernest Prakasa. Pasalnya pria 38 tahun itu terlihat pernah memposting foto di Instagram bersama dengan GL. Tak ingin namanya ikut terseret, ia pun bergegas angkat bicara. Dari tadi pagi heboh soal seorang mahasiswa di Surabaya yang diberitakan melakukan serangkaian perlakuan tidak menyenangkan atau bisa dikategorikan sebagai kejahatan seksual, walaupun bukan pemerkosaan. Lalu yang membuat orang lantas rame ke gue adalah ada foto gue berdua sama dia. Itu dia menarik perhatian gue gara-gara dia bikin review film imperfect. Tulisannya bagus banget. Dia nge-review imperfect dengan sangat detail, sangat bagus sekali. Kemudian dia nonton film imperfect sampai 12 kali di bioskop. Di bulan Februari lalu ketika gue ada event di Tunjungan Plaza Surabaya, dia nge-DM. Nge-DM, gue lupa kata-kata persisnya apa, pokoknya cuman kayak, aku dateng ya gitu. Terus ketika ketemu, dia ngajak foto. Sebagai seseorang yang filmnya ditonton 12 kali sama penonton, pasti merasa dihargai, merasa apa ya, respect lah gitu. Terus gue berusaha untuk menyebarluaskan apa yang dia lakukan dengan cara menyebarkan Twitter-Twitter thread. Gue retweet ya, di Twitter. Memang ini lebih banyak di Twitter. Kenapa gue gak nge-repost di Instagram karena gue gak nemu gitu. Karena konten-kontennya ini banyaknya di Twitter gitu. Aduan-aduan dari korban-korbannya. Setelah thread dengan judul fetis kain jarik viral, berbondong-bondong banyak orang yang akhirnya mulai speak up dan mengungkap bahwa mereka pernah menjadi korban pelecehan seksual GL. Bahkan sebagian besar korban diminta untuk membungkus diri sendiri atau orang lain, kemudian dipegang bagian vital untuk melihat reaksinya. Tak hanya melampiaskan hasrat seksualnya lewat aksi bungkus dengan kain dan lakban, rupanya GL juga memiliki fetis lain. Salah satunya dengan menyuruh korban untuk mengirimkan video dan foto jempol kaki. Mengejutkan ya, meski kisah sang predaktor seksual kain jarik baru viral beberapa hari terakhir, rupanya kebiasaan GL menjalani aksi seksual menyimpang dengan cara membungkus sudah dilakukannya sejak lama. Hali terungkap setelah salah satu korban mengaku pernah mengalami hal serupa sejak lima tahun lalu. Namun kala itu, korban tak berani buka suara. Lantran merasa hal tersebut merupakan sebuah air. Mungkin awalnya mungkin karena teman, jadi pendekatannya juga persuasif sekali untuk kemudian orang ini mau melakukannya. Tetapi kalau dilihat lagi, dirunut lagi mungkin juga ada orang yang kok saya bisa ya dibodohi seperti ini. Malu juga gitu untuk keluar ke permukaan dan mengatakan saya orang yang pernah mengalami hal tersebut gitu. Lucunya kan harusnya kita tahu bahwa orang ini membungkus dirinya belum tentu dia melakukan dirinya sendiri. Karena kan membungkusnya kan cukup rapat ya, mungkin dibutuhkan satu orang lagi yang untuk membantu membungkusnya gitu. Jadi dalam keadaan sadar semua melakukan hal tersebut. Kalau misalnya dalihnya pertama adalah untuk melakukan penelitian atau apa mungkin karena sesama mahasiswa itu rela sekali untuk membantu temannya yang untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Mungkin seperti itu. Sang predator tampaknya cukup lihai dalam menjalani aksinya. Meski pada tahun 2018 selalu, GL pernah dihakimi warga sekitar indekosnya dengan diarak. Lantaran ketahuan berbuat asusila menuruti fetisnya. Namun sayang, kala itu hukuman tersebut tak membuatnya jerah dan ia kembali menjalani aksinya. Kan kalau untuk mengatakan dia fetis atau tidak memang kita harus cek apakah dia selama 6 bulan berturut-turut minimal mengalami atau melakukan hal tersebut ya. Jadi ada kriteria yang untuk harus dipenuhi dulu sebelum kita menegakkan diagnosa bawa dia fetis. Nah kemudian kalau dari sisi psikologi biasanya ada kognitif behavior therapy. Sebenarnya bukan kali ini saja kisah-kisah ganjil viral di media sosial jika dikaitkan dengan fetis dan berkedok penelitian ilmiah ini terjadi. Serupa dengan fetis kain jarik, berikut rangkuman kasus lain yang berhasil dikumpulkan tim selebritas siang. Bersamaan dengan viralnya trit gilang, muncul kasus serupa berkedok riset akademik yaitu fetis wanita berkeringat. Pelaku fetis cewek berkeringat ini menyasar korbannya dengan pancingan penelitian biokimia. Sang pelaku meminta korban mengirimkan video sedang menari dengan tubuh penuh keringat. Dengan dali mau menganalisis hubungan gerak dan keringat ditinjau dari aspek biokimia. Modus fetis cewek berkeringat ini dibongkar oleh salah satu mahasiswi senitari di Jakarta. Sedangkan pelaku fetis mengaku sebagai mahasiswa sebuah universitas di Bandung. Juga di awal tahun 2019, modus nyaris serupa juga terjadi di Semarang. Seorang pengguna Twitter dihubungi orang tak dikenal, memintanya untuk mengirim foto tanpa busana dengan modus penelitian berjudul, perbandingan analisis gizi, dan warna kulit wanita yang sudah dan belum melahirkan. Hampir saja tertipu, korban berhasil terselamatkan setelah berkomunikasi dengan rekannya yang mahasiswa kedokteran. Beruntung akhirnya ia sadar dan tidak meneruti permintaan tersebut. Kasus fetis terakhir terjadi pada tahun 2018, saat seorang remaja membagikan kisah menyeramkan yang dialaminya di media sosial. Saat itu, seseorang memintanya untuk mengirim foto kaki tampak muka. Dan rupanya, baik netizen mengalami hal serupa, yang ini diminta seseorang tak dikenal untuk mengirim foto kaki dengan dalih bahan penelitian ilmiah. Beruntung, tak sedikit yang mengaitkannya dengan food fetish atau podofilia. Jurnal itu adalah biasanya dari orang-orang di luar. Itu mereka memang kadang-kadang dengan sengaja memperlihatkan, bukan dia mengatakan dia fetish, tapi dia menunjukkan pakaian dalam, atau di foto, atau dia tunjukkan sepatu-sepatu bertumpukan, gitu. Tergantung dia ke arah mana, gitu. Kalau dia suka dengan sepatu, ya sepatu. Atau misalnya cacaran rambut, atau rambut-rambut yang kusut yang jadi satu, misalnya kayak gitu, itu cuma di foto aja seperti itu.